Dawam terus, hilangkan rasa kesal Karena rasa kesal itu Bagian dari suul adab Apakah Allah tidak melihat Rasa kesal dalam hatimu Dongkol dalam hatimu Ketika kamu diajak berdoa Apakah Allah Ta'ala tidak melihat Bahwa kamu itu enggan Untuk meminta kepadanya Bahwa hatimu itu sebetulnya Tidak mau memohon kepadanya Masya Allah Dijanjikan oleh Allah Terutama di dalam doa Kapan itu Berdoa Kepada aku Pasti Aku mengabulkan doa kalian Kapan itu? Dari sekarang Astajiblakum itu Allah wujudkan Dalam kehidupan di dunia Orang-orang yang beriman kepada Allah Punya senjata Apa? Astajiblakum Berdoa kepada Allah Itu senjatanya Senjata mu'min Berdoa kepada Allah Banyak berdoa Dan berdoa itu Jangan cukup satu kali Dua kali Lalu Merasa cukup Dan jangan salah pemikiran kita Allah kan gak pelupa Allah kan gak tuli Cukup satu kali juga Benar Allah tidak tuli Benar Allah tidak pelupa Benar Namun perlu diketahui Bahwasanya doa kita Tidak akan sampai kepada Allah Dalam keadaan kita masih kotor Dalam keadaan kita Masih banyak maksiat Dalam keadaan tubuh kita Pakaian kita Masih Ada harta-harta yang haram Yang syubhat Yang dimakan Yang diminum Yang dipakai Nah Dalam keadaan tidak khusus Sekalipun Maka Doa kita yang tidak sampai Kepada Allah Jala-jala Allah tahu Allah tahu Allah muhamman dengar Makanya kalau kita ingin dikabul doa Harus terus diulang-ulang berdoa itu Harus terus diulang-ulang Serius Khusyuk Hati ini Kalau berdoa itu harus betul-betul khusyuk Dan harus betul-betul setelah yakin Meyakini bahwasanya Inna allaha ala kulli syair Qadir Harus betul-betul khusyuk Yakin kepada Kekuasaan Allah Jala-jala luhu wahda Allah 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 Istilah orang Sunda Ada pepatah orang tua Apa Mun hayang mati kudu matuh Mun hayang mati kudu matuh Jadi harus terus Istimror Dawam Matuh itu dawam Kalau ingin hijabah doa Mustajab doa Berdoanya harus dah Dawam Jangan merasa Kesel Jangan 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 gendok Setiap habis sholat kok doanya panjang-panjang Terus aja dibolak-balik Kesel Aduh Saya Kalau menghadapi sholat itu Sholatnya gak begitu Berat Tapi Yang terbayang Abis sholat tuh Selalu abis sholat berdoa panjang Abis sholat berdoa panjang Nah Justru kalian itu Harus aji mumpung Mumpung Allah Beri kesempatan kepada kalian Di pondok ini Kalau kalian sudah di rumah Apalagi sudah berkeluar Gak sulit Kita mau mengamalkan Wirit-wirit Banyak orang yang di pesantrenya Punya doa banyak Kan Tapi setelah dia pulang ke rumahnya Hilang Tinggal satu dua doanya Satu dua saja doanya Tinggal dikit aja Kenapa Alasannya gak keburu Urusan rumah tangga Itu kan Urusan cari duit Apalagi orang yang diserbu tamu Banyak tamu Segala macam Kan Yang punya kegiatan itu Kegiatan ini Masya Allah Aya doa-doa Sulit dibacakan Hizib-hizib gak kebaca Yang di pesantren Wah seabreg-abreg Padahal doa itu Doa ini punya Nah makanya Harus aji mumpung Harus aji mumpung Coba Mumpung kalian di pesantren Bagaimana doa kalian itu Mustajab Sebelum kalian ada Di tengah-tengah masyarakat Doa kalian itu sudah Ijabah Sebelum kalian Mendapatkan kesibukan Kesibukan Nah Karena doa itu Tidak langsung dikabulkan oleh Allah Walaupun Mungkin Satu kali berdoa Allah mengabulkan Mungkin Ya mungkin saja Mungkin saja Namun Ini galib-galibnya Bagi orang yang Sepadan kita Bagi orang yang Masih banyak Kotoran-kotoran Di tubuhnya Di hartanya Bagi orang yang Masih belum Kenal Allah Dengan betul Bagi orang yang Belum berakhlak Mulia Jiwanya Bagi orang yang Masih ada Akhlak-akhlak Yang tercelak Dalam jiwanya Bagi orang yang Sering melakukan Maksiat Bagi orang yang Mulutnya kotor Dengan gibah Dengan dusta Jalir janji Menceritakan Itu ini Aib-aib yang lain Fitnah dan sebagainya Bagi orang yang Tangannya Kotor Tangannya Karena tangannya Dipakai hal-hal Yang tidak diridai Oleh Allah Jalla Jalal Wahda Ketika berdoa Tangan diangkat ke langit Tangan diangkat ke langit Berdoa dengan tangan Yang Berlumuran dosa Berdoa dengan bibir Dan risan Yang berlumuran dosa Mulut yang berlumuran dosa Bayangkan Bahkan Memohon kepada Allah Hati dengan hati Hati yang penuh dengan Maksiat Hati yang penuh dengan Su'ul adab Kepada Allah Jalla Jalalu Wahda Badan kita Di atas Sajadah Di masjid Tapi badan kita Penuh dengan dosa Bahkan pakaian kita Ini juga Kita Kadang-kadang Belinya Masya Allah Dengan harta yang Subhat Ingat Ya Rasulullah Dalam hadis Suheh Dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah Direwatkan oleh Imam Nawawi Radiyallahu ta'ala Bagaimana mungkin Ini orang Bisa diijabah oleh Allah Bagaimana mungkin Orang ini Diijabah oleh Allah Ini sabda Rasulullah Sallallahu Wa'alihi wa'alihi Wassalam Jadi bukan Sedar berdoa Tapi harus kita Memikirkan Bagaimana Syarat-syarat Untuk Supaya Doa ini Diijabah oleh Allah Jalla-jalla Agar doa Diijabah oleh Allah Jalla-jalla Wa'alihi wa'alihi Insyaallah Nah Maka mumpung Di pondok Ya Ada kesempatan Untuk Bagaimana Doa ini Mustajab Dawam Terus Ya Dawam Terus Hilangkan rasa Kesel Karena rasa Kesel itu Bagian dari Suul adab Apakah Allah Tidak melihat Rasa kesel Dalam hatimu Dongkol Dalam hatimu Ketika kamu Diajak berdoa Apakah Allah Ta'ala Tidak melihat Bahwa kamu itu Enggan Untuk Meminta Kepadanya Bahwa hatimu itu Sebetulnya Tidak mau Memohon Kepadanya Allah Maha melihat Allah Maha tahu Ya Kalau Allah Melihat keadaan Hatimu Seperti itu Lalu perkiraan Kamu Allah Ta'ala Akan Langsung Mengabulkan Doamu Yang doanya Juga Berdoanya Juga Terpaksa Dalam keadaan Hati yang Dongkol Artinya Tidak mau Saya berdoa Meminta kepada Allah Saya maunya Sekimana gue Saja Main-main Saja Maunya Itu kan Inna lillahu Inna ilaihi Raji'u Allah Allah Allah